musik 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 ada ayu dan star ayu, ayu dan star hai halo ayu gimana kabarnya hari ini pasti baik dong alhamdulillah, kabar baik alhamdulillah ini biar lebih akrab kita panggilnya gimana nih ayu aja atau ayu and star gitu mau panggil ayu aja boleh dipanggil sayang juga gak apa-apa aduh, hampir akrab sayang biar buat pasangannya aja deh kita panggil ayu and star aja ayu kan dikenal sebagai penyanyi yang punya suara serak-serak basah dan gayanya yang super swag gimana sih seorang ayu membangun karakter yang unik seperti itu kalau suara kan emang anugrah ya iya bener banget tapi kalau gaya sepertinya emang seneng dengan penampilan yang swag gitu sebenarnya aku dari kecil kan emang tomboy kan tomboy terus petakilan gak mau diem kayak gitu jadi aku mencoba untuk mencari fashion yang ngebuat aku tuh nyaman gitu tapi aku pengen tetep berhijab gimana caranya caranya aku tetep style dengan hijab cuman nge swag tomboy kayak gitu jadi aku berpakaian tetep senyamannya aku gitu aduh jadi penasaran deh siapa yang pertama kali menyadari bakat seorang ayu and star dan di umur berapa yang menyadari bakat ya kayaknya sih orangtuaku sih pasti orangtuaku kayak udah yang ya ngira-ngira ini kayaknya ini anak suaranya serak-serak becek kayak gitu kan jadi langsung kayak di lesin lah itu les vokal kayak gitu di umur waktu berapa tuh umurnya masih kecil? itu kelas 3 SD aduh kelas 3 SD mungkin masih belum ada 10 tahun gitu ya iya aduh nah terus setelah tau bakatnya menjadi penyanyi itu keinginan ayu and star sendiri atau ada dorongan dari orang lain misalnya keluarga gitu sebenernya kalo untuk menyanyi sendiri semenjak kursus ternyata pas aku jalan kursus itu aku tertarik sama menyanyi gitu kan yang akhirnya aku jadi cinta eh udah cinta keterusan kenapa kan emang jadinya aku suka nyanyi aduh dari cinta jadi sayang iya jadi turun ke hati terus denger-dengar nama ayu and star itu impian dari SMP yang waktu itu kepikiran kalo jadi artis mau nama apa ya gitu kan terus kenapa milih nama ayu and star boleh dong dijelasin sobat medkom maknanya sebenernya sobat medkom ayu and star itu namanya itu terbentuk dari aku kelas 2 SMP itu pas jam istirahat lagi pas aku nyoret-nyoret buku jadi aku kayak punya mimpi-mimpi kecil pas lagi istirahat kayak aduh kalo aku jadi artis kita mimpi dulu kan kita gak tau jadi apa gak cuman kayak kalo aku jadi artis aku harus punya nama panggung nih kayak gitu kan kalo ada ayu ting-ting kayak gitu kan jadi kayak aku nyari ayu apa ya ayu ayu and star kali ya a-n-d ah kalo a-n-d jadi jelek tuh jadi ayu and star kayak gitu kan and star kayak gitu diplesetin e biar keren jadi ayu and diplesetin e-n ayu and star dan awalnya artinya ayu and star itu ayu dan bintang ayu yang akan menjadi bintang cuman setelah dari idol aku ngerasa ayu and star tuh cocoknya artinya diganti menjadi ayu dan bintang bintangnya adalah orang-orang yang support aku sampai saat ini menyinerai aku sampai detik ini oh so sweet so sweet banget ya ayu and star ini kayaknya daripada kita capek-capek berdiri mungkin boleh sambil duduk disini kali ya boleh 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 biar gak capek gitu kan tadi kan udah penjelasannya panjang banget gitu nah awal tahun 2023 ini ayu merilis single yang berjudul manusia putus asa katanya dari pengalaman pribadi ya boleh dong diceritain lagunya tentang apa itu iya jadi manusia putus asa itu menceritakan tentang dimana titik fase putus asa aku versi aku adalah ketika aku merasa dihancurkan oleh cinta terus aku dipatahkan sama keluarga kayak gitu kan dengan segala permasalahan dan konflik hidup yang ada di keluarga dan cinta kayak gitu loh jadi tapi walaupun se-hektik dan se-crowded itu masalahnya aku tetap yang kayak positif untuk mencoba lagi karena aku merasa hidup terlalu indah aja sih kalau untuk disiasiain begitu aja dan stuck di kegelapan kayak gitu akhirnya dituangkan dalam bentuk lagu seperti itu ya ya bener dituangkan dalam bentuk lagu nah ayu and star ini kan juga sering nulis single lagunya sendiri termasuk manusia putus asa gitu lebih sering menemukan inspirasi lirik itu dari kehidupan pribadi atau mungkin ngeliat pengalaman orang lain kayak gitu sebenernya kalau untuk karyaku sendiri rata-rata semuanya bukan rata emang semuanya lagunya itu dari based on true story semuanya pengalaman kisah hidup sendiri kayak gitu dari kisah hidup sendiri terus dituliskan dalam bentuk lagu bener dituliskan dalam bentuk lagu siapa tahu ada yang pengalamannya sama gitu kan iya tapi kayaknya banyak nih yang sama cuman orang-orang di luar sana gak bisa curhat gitu kan jadi aku mewakili perasaan orang-orang di luar sana iya sudah diwakili perasaannya oleh ayu and star iya sekarang kan udah banyak lagu yang ditulis sendiri mulai dari terbaik untukmu, swagger, di hatiku selamanya sampai single terbarunya ayu and star ada gak sih cita-cita debut sebagai penulis lagu untuk penyanyi lain gitu hmm kalau untuk itu sih mungkin ya mungkin suatu saat akan cuman kayaknya kalau untuk saat ini aku tetep fokus sama diriku dulu sih kayak gitu tapi kalau untuk suatu saat nanti aku gak tahu ya kita rezekinya sampai dimana siapa tahu aku bisa nulisin lagu buat artis-artis less kita gak ada yang tahu sih iya yang penting terbaik aja deh gitu kan selain nyanyi jago main musik juga ya ayu sejauh ini udah berapa alat musik yang bisa ayu mainkan terus semuanya belajar autodidak kah atau les private gitu oke kalau untuk alat musik dulu aku pernah les keyboard keyboard piano gitu terus gak terlalu jago juga sih cuman bisa gitu terus gitar gak terlalu jago juga kalau gitar aku autodidak gitar autodidak dia gak terlalu jago tapi bisa terus drum dulu pernah sempet bisa karena sekarang mungkin udah gak latihan aku gak tahu udah masih bisa apa enggak suling suling bisa terus apalagi ya kemarin tuh ya hmmm banyak ya itu bisa juga ya lumayan lah masih ada gak alat musik lainnya yang pengen dipelajari gitu? wah kalau ditanya alat musik yang pengen dipelajari banyak banget banyak banget yang pengen aku pelajari masih banyak ya ternyata nulis lirik lagu bisa nyanyi bisa main alat musik bisa sampai nge-rap juga bisa loh ayu ini emang bakatnya luar biasa gitu kan multi-talentan multi-talentan gitu kan ada gak hal lain yang masih pengen ayu pelajari gitu? hmmm yang pengen aku pelajari sih tapi tetep ya maksudnya berkecimpung di dunia industri musik Indonesia aku selalu mau pelajarin itu terus galamin hal itu terus karena aku pengen pengen apa ya pengen ngasih karyaku aku pengen ngasih tunjuk dan ngasih denger ke semua orang ke seluruh Indonesia kalau aku juga punya karya yang setulus hati aku buatnya kayak gitu berarti emang selama ini pengen sebenarnya tuh perakyat Indonesia gitu mendengar lagu-lagu yang tulus dari seorang ayu and star gitu ya kalau impian buat nyanyi collab bareng musisi lainnya ayu pengen collab sama siapa? aduh kalau sampai saat ini aku pengen masih sama Agnez Mo tapi ya kita gak tau kan lagi-lagi sama kayak nama ayu and star dulu aku bercita-cita pengen jadi artis kesampean cuman kalau yang ini yang collab sama Agnez Mo kita gak tau tapi insya Allah bismillah aja amin, mari kita aminkan bersama-sama ya amin, amin, amin kalau musisi dari luar ada gak yang pengen banget duet bareng gitu? aduh, aku pengen banget sama Billie Eilish udah gak ada lagi aduh Billie Eilish udah terbaik deh siapa tau ya dari ngobres ini bisa duet sama Billie Eilish gitu kan? amin, amin, amin nah kayaknya ayu ini orang yang fokus banget ya sama karirnya sampai-sampai gak ada tuh berita tentang pasangan ayu and star kalau ayu sendiri ada kepikiran gak buat cari tambatan hati di tahun 2023 ini? kayaknya kalau tambatan hati sih udah ada ya oh gitu? iya cuman ya gitu aku kan anaknya gak suka spill-spill gitu ya oh iya itu ternyata terbongkar disini iya cuman nih mau di spill lebih jauh? enggak deh kayaknya skip aduh skip aja oke deh nah tapi boleh lah kalau di spill tipe cowoknya ayu gitu gimana? apakah harus yang unik juga? sebenernya kalau tipe cowok salah satunya aja ya salah satunya aku suka tipe cowok yang bertanggung jawab sih yang penting tuh bisa bertanggung jawab sama diri sendiri kalau dia udah bisa bertanggung jawab sama diri sendiri dia bisa bertanggung jawab sama apapun di sekitar dia betul asik gitu nah di tahun 2023 ini ayu ada gak kayak wishlist yang pengen dicapai yang harus banget dicapai tahun ini gitu? wishlist yang aku kejar di tahun 2023 ini ada satu yaitu aku pengen bikin album sih pengen bikin album gitu ya tapi udah ada nulis-nulis liriknya gitu? udah 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 sempet ada beberapa bikin-bikin lagu cuman aku juga gak tau ya maksudnya bisa bisa terrealisasikan atau apa enggak gitu kan karena sampai saat ini kan aku produksi semuanya kan sendiri gitu loh tanpa bantuan maksudnya kayak gak ada label dan manajemen kayak gitu kan jadi memang proses indie tuh lebih berat sih jadi kayak semoga bisa terrealisasikan untuk keluar album kayak gitu tapi sebenernya siapa sih sosok atau yang nge-support ayu selama ini dalam menulis lirik lagu bantuin nipain lagu, bantuin semuanya, MV kayak gitu? ada satu orang yang berkontribusi besar banget nge-support aku banget Bapak Manager Bapak Manager sampai saat ini udah apapun pokoknya sama-semua semuanya apapun yang aku lakuin aku buat itu semuanya disupport sampai detik ini wow sangat supportive ya banget kalau untuk bikin-bikin lagu gitu di rumah sendiri atau dimana biasanya? kalau bikin lagu tuh di rumah kadang juga Bapak Manager tuh ngebantuin aku nyariin kata-katanya karena kan aku kadang kalau kosa kata tuh suka kebelibet gitu loh kebelibet gitu aku gak bisa nyusun tapi aku tau aku mau ngomong apa jadi kadang yang membetulkan kata-kata itu tuh si Pak Manager itu jadi emang banyak dia kontribusi besarnya di musik yang aku buat jadi biasanya kalau udah ada draft lagunya gitu tulisan-tulisannya masih dibenerin lagi gitu ya? iya benar-benar masih dibetulin nah terus ayu ini kan orangnya punya ciri khas yang kuat banget ya bisa lah dibagi tips-tips menemukan keunikan dalam diri sendiri apa gitu? eh sorry sorry kalau untuk menemukan keunikan dalam diri sendiri sebenernya kalau mau menemukan keunikan diri sendiri itu yang penting pertama harus love yourself dulu sih cintain diri sendiri ketika lu bisa mencintai diri sendiri lu bakal bisa menjadi apapun yang lu mau kayak gitu wow ini kayak quotes of the day gitu ya jadinya iya 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 kayak ayu teguh gitu ayu teguh gitu tapi kalau ayu sendiri suka gak sih sama diri ayu yang sekarang kan lebih bisa mengekspresikan diri sendiri dengan gayanya udah menemukan stylenya diri segitu aku sangat suka dengan diri aku yang sekarang yang cheerful yang petakilan yang gak hilang-hilang kayak gitu kan yang childish aku suka dengan diriku yang unik kayak gini beda dari yang lain pokoknya aku suka dengan segala hal dan aku cinta dengan segala hal yang apa yang udah Tuhan kasih semuanya di dalam diri aku wow keren banget ya seru banget deh hari ini ngobrolnya sama ayu ada gak terakhir deh kalimat penutup untuk hari ini atau pesan-pesan untuk sobat medkom agar menjalani 2023 lebih semangat gitu pokoknya buat sobat medkom di rumah yang pertama jangan pernah lupa dengerin lagu manusia putus asa ya siapa tau lagu manusia putus asa bisa mewakilkan isi hati kalian yang kalian tuh gak bisa curhat sama siapapun dan walaupun kalian lagi ada di titik putus asa di paling bawah jangan lupa untuk bangkit lagi pokoknya tetap untuk coba lagi semangat lagi untuk jalanin hidup pokoknya harus nikmatin hidup yang indah ini yang udah dikasih Tuhan sama kita makasih Tuhan makasih Tuhan Aku ke suara dulu ya